Siapa yang tak kenal dengan Song Jong-ki? Ialah aktor terpopuler Korea saat ini. Selamat datang di Mimblord TV. Kali ini kita akan membahas 7 film terbaik Song Jong-ki. Nomor 7. Five Sands of Heroes Film ini berisi 5 cerita yang berbeda yang pada akhirnya akan memiliki satu benang merah yang menyatukan kelimanya. Dan Song Jong-ki mengisi bagian keempat. Deep Live in the Moment Tiga pasangan siswa SMA yang teman dekat, tetapi tak satupun dari pasangan itu yakin tentang hubungan mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk bertukar pasangan selama 24 jam. Nomor 6. A Frozen Flower Raja Guriyo yang diperankan oleh Jo Jin-wo menyukai sesama jenis dan ia memiliki pasangan gai yaitu Hong Lim yang diperankan oleh Jo In-sung. Meskipun Kaisar memiliki penyimpangan, tapi ia tetap memiliki permaisuri yakni yang diperankan oleh Song Ji-hyo. Namun, Raja harus memiliki keturunan untuk meneruskan tahtanya. Disuruhlah Hong Lim untuk menghamili sang permaisuri. Di sini, Song Jong-ki berperan sebagai teman Hong Lim. Nomor 5. Hurdly Paws 2 Sequel dari Hurdly Paws yang dirilis pada tahun 2006 bercerita tentang anjing labrador retriever petina bernama Hurdly yang dipelihara oleh Dong Wook yang diperankan oleh Song Jong-ki. Suatu hari, Hurdly melahirkan tiga anak yang lucu-lucu. Dong Wook sangat menyayangi mereka. Karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama anjing-anjingnya, Dong Wook mulai melupakan sekolahnya. Nomor 4. Penny Pinchers Bercerita tentang Chun Ji-hwong yang diperankan oleh Song Jong-ki, pemuda lulusan perguruan tinggi yang masih mengganggur. Ia bertemu dengan Gu Hongsil yang diperankan oleh Han Ye-seul yang merupakan gadis yang pelit. Keduanya lalu bekerja sama untuk menghasilkan uang. Nomor 3. The Battleship Island Cerita dimulai pada masa pendudukan Jepang atas Korea. Ribuan warga Korea dianggut menuju pulau Hashima untuk melakukan kerja paksa menambang batu bara. Sementara kaum perempuan dipaksa untuk menjadi penghibur. Suatu hari, seorang tentara kemerdekaan bernama Park Mo-yang yang diperankan oleh Song Jong-ki menyelinap ke pulau Hashima untuk menjalankan misi penyelamatan para anggota penjuang kemerdekaan dan membebaskan rakyat Korea dari pulau Hashima. Nomor 2. A Werewolf Boy menceritakan tentang seorang manusia serigala yang diperankan oleh Song Jong-ki yang tinggal di salah satu rumah berdesaan. Rumah itu akhirnya ditinggali oleh Song Yi yang diperankan oleh Park Bo-yang beserta ibu dan adik perempuannya. Mereka terpaksa tinggal di sana karena ada Jitei yang muda yang mau mendekati Song Yi Nomor 1. Space Sweepers berfokus pada sekelompok kolektor sampah antariksa bernama The Victory dengan ketua Tae Ho yang diperankan oleh Song Jong-ki. Suatu ketika mereka menemukan sebuah robot humanoid Dorothy yang dikenal sebagai senjata pemusnah masal. Karena penemuan tidak terduga itu mereka terlibat dalam kesepakatan bisnis yang beresiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!